One Last Heist, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata pencurian terbesar dalam sejarah Inggris. Terjadi di London pada April 2015, pencurian dengan nilai 200 juta pound sterling atau sekitar 3,6 trillion rupiah ini dilakukan oleh 4 orang lanjut usia. Mereka adalah Brian Reader, Kenny Collins, Terry Perkins, dan Danny Jones. Film yang disutup darai oleh Troni Thompson ini mencoba merangkai kisah perampokan dari sudut pandang para pencuri lanjut usia. The Bank's Job Film yang dibintangi Jason Staten ini mengangkat kisah pencurian tahun 1971 di Bank Lights, Becker Street, Inggris. Total kerugian sebesar 33 juta pound sterling atau setara 600 miliar rupiah. Pencurian ini nyata terinspirasi dari kisah detektif Sam Locke Holmes dalam kasusnya The Red-Headed League. Segala trik yang digunakan sama dengan kisah dari Holmes tersebut. Salah satunya menggali sebuah terowongan di bawah bank selama berminggu-minggu. Kemudian, Dog Day Afternoon. Diangkat dari kisah nyata tentang dua orang pria bernama Sony dan rekannya yang merampok sebuah bank kecil. Tak seperti dua film tadi dengan nilai uang yang fantastis, kali ini uang yang didapat oleh perampok hanya sekitar 14 juta rupiah. Terlebih lagi, saat kejadian, bank tersebut sudah dikepung oleh polisi. Agar luas dari bui, para perampok pun memilih untuk menyandera. Film ini termasuk sebagai film perampokan terbaik dan memenangkan Piala Oscar pada tahun 1976. Film ini termasuk sebagai film perampokan terbaik. Terima kasih. Terima kasih.